Ketika kita doa, kita harus berubah juga, percaya tolong sama doanya. Ya Allah, misalkan pengen punya penghasilan 20 hari aja, terus berubahnya. Dan biasanya, tau gak sih, rumput yang maininnya, kalau ditaruh sini, digini-giniin, dia ke atas. Iya, iya, iya. Itu rumputnya tuh? Iya. Oh, kalau percaya aja orangnya. Ujungnya itu. Jadi, ada yang bilang, bulu perindu ini, kemudian kalau misalnya, apa namanya, digunakan dan bergerak itu bisa pengasih ya. Sudah melengkung tuh, jadi bisa orang-orang tertarik juga deh, kan? Iya. Padahal enggak. Kok percaya? Padahal si bulunya ini juga gak boleh pasang, bukan? Bulu bujang. Iya bener, bulu bujang ya. Bulu bujang. Gaya bujang kan? Iya bener. Nah, ini kenapa bang? Tuh, tuh, tuh. Iya kan? Gerak, kan? Iya, gerak. Gerak terus tuh. Nah, ini sebenarnya yang terjadi sama orang-orang yang percaya kayak gini adalah percaya dirinya doang, bang. Nah, orang-orang yang pengen pakai pelet, orang-orang yang pengen pakai pelet adalah orang-orang yang tidak percaya diri untuk mendekati lawan jenis. Iya, bener. Nah, dia datang ke dukun. Saya mau punya pasangan, dikasih ini. Yang tadinya gak berani deketin cewek, karena dia pede, jadi berani deketin cewek. Pasti disukain. Iya kan? Padahal cewek seneng ketika coba berani. Iya betul. Nah, ketika berani yang tadinya ngomong gugup-gugup, jadi berani action, ngomongnya ngajak ngobrol. Nah, ketika ngajak ngobrol, semua orang lihat, kok pribadinya berubah. Jadi menarik, karakternya berubah, kenyataan berubah. Jadi disukain banyak orang. Padahal dia sendiri yang berubah. Gak sugesti, berarti ya. Dan dalam Islam itu udah diajarin, Bang. Dalam Islam diajarin. Pernah dengar gak Allah bilang? Allah itu tidak akan merubah hambanya ke kelihatan hambanya yang merubah. Ketika kita doa, kita harus berubah juga. Percaya total sama doanya. Ya Allah, misalkan pengen punya penghasilan 25 juta. Gimana pola pikir orang yang punya penghasilan 25 juta? Ya nggak pelit, sering berubah dan sebagainya. Nah, itu harus dipraktikan. Harus berubah aja. Ketika kita berubah, maka kadang kita berubah juga. Dan dalam ilmiah itu belief system disebut ya, Bang. Sistem kepercayaan. Saya jelasin nih. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Cara berpikir kita penting banget. Berarti itu adalah poin pertamanya ya? Iya. Jadi mindset yang pertama kali pertama. Ketika kita mindsetnya nggak pedi, nong, ngelilit udah. Lihat, udah kayak tampang kan? Iya. Tadi, bisa.